V.O.P. temen pondokan ngorok sedetik sekali kayak narek jenset ya? Ajar nih paling niat dah mirip lagi coi sama gergaji ini kasian yang di sebelahnya doang udah mencoba tidur gak bakal tidur-tidur tuh kompresor tambah banget lagi dibawa ke kamar heheheheh anjir lucu-lucu semua please jangan bangun dulu dah yaudah dipus dulu like-nya lets go bang kok sekarang gak pernah ngedoain lagi eh like-nya gak nyampe seribu kalo mau didoain ya seribu like keatas lah anjir milih-milih gue ya heheheheh rating rumah oma di Inggris katanya dulu mau dibikin landesan untuk pesawat tapi gak jadi ada 8 per 10 perjalanan dari pintu rumah sampe gerbang depan jauh banget minus 5 per 10 anjir co dari sini nih set bangke 500 meter ada kali ya ada buggy tapi belum beli skin jadi begini aja lu kira pubg ya helipad opa dulu pilot pesawat plus helikopter jadi biar gak ribet ke airport bikin helipad sendiri anjir orang kaya sesungguhnya ini bro ruang keluarga super cozy apalagi pas winter kalo summer panas small anjir bagus coy ruang keluarga berdua pencahayaan bagus buat foto ada kipas angin plus banyak jendela yang bisa dibuka 100 per 10 kolam bebek dulu banyak ikan tapi mati semua jadi tempat tinggal bebek air kotor gak pernah dibersihin yaa pelihara buaya aja cocok nih buat buaya nih view dari kamar atas cocok buat healing healing ancoi gak ada yp susasinya jadi tinggal lama-lama disini gak betah hehehe minus sejuta per 10 ini tiba-tiba gue kepikiran kalo liat kayak gini ya kasian kurir paket dong sih jauh banget ngantarnya ini kalo dipake lomba 17an bisa kali buat 3RT ini mah priteria cowomu seperti apa kak aku ingin memaksakan diri padil reza udah cukup sadar siram air itu muka bukan target market kata cewek hehehehe misal good looking oke lah tapi kalo misalnya good rekening lo harus mengalahkan ke good rekeningan si opahnya ini sanggup gak lo hehehehe hehehehe dapet kawan baru nah woi lagi santai kawan andre andre suhen nih pulang ngonten ngapain disini kakai elai elai dunia kawan santai kakai uh kawan kawan tuh andre suhen tadi tuh lagi nunggu giliran hehehehe lena dikit jadi keluarga maka aja bang tapi inilah bukti cowok mudah dapet temen ya gimana semua ditemenin masuk circle ini gak harus punya iphone guys nah bener model bakso sama mie doang hehehehe sebenernya si monyetnya yang makan cuy bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari ini bunga matahari yang ada di bumi kalo yang di bulan kan gempi hehehehe ajirlah kenapa ya instagram makin lucu aja cuy ada fitur fitur gif kayak gini nih aduh ini magerana matahari aduh matahari total hehehehe astaga gini komen yang lucu semua cuy sama pria tidak boleh menghina masih pake kuku udah gelap gimana ya bingung gitu tuh ada kuacinya gak sih yang kayak gitu-gitu hehehehe bercanda bang ya jangan salah cuy yang kayak gini-gini biasanya diidamkan para cewi-cewi di kelas tari ditemukan pada tahun 1823 1822 woi hape gua mau kemanain woi jangan maling woi hape gua tolong 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 itu mas hape saya diambil mas itu maling mas jangan hape gua walikin mas walikin mas woi belum munas mas hapenya mas tolong mas woi emang pada tahun 1822 emang udah ada hape ya ternyata hape ditemukan duluan sebelum melarin lah ya kan tapi jujur cuy nih liat ya pas dicolong nih nih ini pas dicolong set woi hape gua woi hape gua gua yang liat ini berasa ayo lari ayo lari ayo lari gitu loh tapi karena belum ditemukan ya gak bisa dong bersihin sih bersihin ya tapi bukan ini maksudnya bersih ya betul sekali dinyalain konselet ini mah bener kan istri berlebihan itu gak baik gitu loh perhatian mah boleh ya kan tapi berlebihan jangan ini kalo berlebihan kayak gini nih susah nih yang jadi korban PC bro COY astaga berisiin semua bangke bangke co bersih kinclong sih sekali dinyalain konselet tuh semua ya dikeringin ya mantap wah solusi yang bagus terimakasih infonya semoga bini gua gak liat ini ya disuruh nyuci windows malah nyuci langsung PC gak masuk akal anjir masa saat mau dihidupkan kering 100% gak apa-apa gigi lu teringgiling guling tetap aja rusak mah gak apa-apa ganti PC oh ada sambungannya gak apa-apa tapi ganti PC juga ujung-ujungnya POP ketemu bocil di kolom renang coi ini bocil ya ya emang perlu kita kangen nih sih kepolosan kita jaman dulu ya bebas mau nanya apa aja gak ada takutnya gak ada peduli juga karena polos kan belum berotak belum berakal gitu loh dengan segala keasbunan yang gua itu coy that's why mental guru SD itu mesti kuat karena pertanyaan bocil memang serandom itu kalau gak tahan mental sakit hati lu sama bocil dalam dunia kerja yang tidak boleh dilupakan selain hard skill adalah soft skill ya skill untuk ngalus oh gak apa-apa ini biar saya aja yang kirim file lah nanti bapak kan besok mau cuti ya biar bisa enak jiburannya pak ah ini mah ilmu jilat wah saya mah selalu suka sama selera fashionnya bu bagus banget bu oh makasih banget pak ini enak banget makanannya ini saya pertama kali loh ketemu atasan yang baik banget kayak bapak oh ini enak padahal di hati mah kagak ya kan bapak anaknya ganteng juga sama kayak bapaknya template 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 subjek predikat objek plus hehehe ketawa karir ya gimana cuy skill kayak gini emang beneran dibutuhkan di dalam perkantoran gak usah perkantoran dunia kerja dah gak gitu gak naik jabatan lu nah terus pas lu nanti jadi bos sama perlakuan anak buah lu juga bakal begitu guru mengabsen guru Agus hadir tidak murid Agus bolos pak Agus yang sedang bolos Masya Allah bolosnya umroh respect guru BK yang mencari Agus sama cuy ah capek nyari Agus kata guru BK mending umroh aja sekalian ah gitu kan apakah ini termasuk bolos yang positif nah bingung gue jawabnya nih kalau bolos gurunya gak ada ya gak apa-apa lah lagi helangan rapat kali kek tapi ya gak bener juga cuy bingung gue nih bolos untuk dapat pahala ya kan tapi balik lagi ini konten cuy ya ada orang umroh pakai baju sekolah ini dia udah siap nih dari rumah udah kelar umroh ya udah jalan-jalan nih ini sama guru BK nya juga gitu apa ini speaker man cuy kasihan nemeh gak sih cuy gak serius apa kesenangannya dimana mohon maaf nih ya nah itu tradisi lu kalau tradisi lu merugikan orang lain kayak gini kesian sih ya semoga aja panitianya mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh speaker ini nih ini acara tujuh belasan pasti ada aja gue liat cuy first time ngajak kenalan cewek random nginjir kita liat nih seberani apa beliau ini dik banget ngasih makan kucing jelas ya langsung samperin pikirin gue ditolak gak apa-apa eh hai tadi gue tuh ngasih makan kucing gue suka kucing juga eh gue gak kucing eh sorry ya gue banggu gak? enggak emang ngetahkai aja lo emang suka makan di sini ya? emang ada di sini-dia-dia apa emang lo orang sini? nah gak dapet dari sini tapi emang emang tapi emang iya nggak ya udah by the way lo looks ekりpist banget gue suka ada gitu liat orang yang suka kucing juga dan gue bakal soal banget kalau ga dapat IG lo boleh minta IG lo gak? Rame part 2 Bangke Dibikin penasaran kita tuh Tapi jujur cuy Cara temen gue dulu Deketin cewek ya kayak begini memang Intinya harus buang rasa malu itu Dan sepede itu Dulu gue gak dapet dua-duanya tuh Pernah nyoba kayak gini Anjir ceweknya jauh langsung cuy Pegi Ya mungkin karena Muka gue burik kali ya Ini kayaknya Yang Si cowoknya Agak-agak good looking nih Kok bisa ceweknya mau ya kan Kenapa harus minta IG Kenapa gak minta hal lain Motor mungkin Nanti Kalo udah 2 tahun 3 tahun pacaran Siapa tuh Minta motor rumah ke ceweknya Kalo bapaknya kaya Pak Apa ini jadi apa Hulk Anjir 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 Diapain bang ke Udah tuh udah kelar Kelar pak Kelar udah Udah kelar Jirapi banget ya Udah kelar Apalagi Oh Yang berlubang tadi cuy Bam Anjir keren banget Simpak Sederhana sih Tapi gak sama orang bisa ya Gue salah satunya Gak bisa cuy Kayak gini Ini bagi kalian yang masih bocil Dan gak ada seni-seninya sama sekali Jangan coba-coba yang kayak begini Daripada ditampol emak lo Bikin rusak dinding Iya Coret-coret gak jelas Iya Tuh Ntar tuh Coba dulu di buku kertas tuh Ya Yang ngutang Naik pesawat Jalan-jalan Ke Paris Anjir Tuh Keliling Paris Nah Ini yang ngutang ya Yang ngutang nih Yang ngutangin gimana nih Yang ngutangin Gue penasaran Ya keren bang Udah yang ngutang Nah Coy Kasian coy Tuh Makan aja masih Masih bungkusan Belum punya meja Masih makan di lantai Yang ngutangin tuh Yang ngutang Gayanya selangit Demi gaya hidup Gaya elite Ekonomi sulit Sering terjadi yang kayak gini-gini coy Gak percaya Coba liat sekaliling kalian Ada gak Ya gak usah ke Paris Misalnya jalan-jalan kemana kek Tapi sebenernya ada duit loh Di dalam Perjalanan beliau itu Kesel gak loh Abis itu dia abis balik nih Dari perjalanan Holidays-nya itu Pas kita tagih nih Marah Coba aja kalau gak percaya Aduh bro Gak ada duit Dah aman nih Besok lagi datang Cukukukucukucuk Bro ada duit gak? PAHAN LUN Lagi-nagih lo Lagi gak ada duit Bro Yaudah sabar Besok datang lagi Cukukucukucuk Pahan lo Yaelah WITS segitu doang Gue Pukul lo mau lo Mau gue kill juga lo Gak gitu-gitu bro Padahal itu hak kita kan ya Keterangan tentang peserta Didik Agama Kristen Anak ketiga Nama orang tua Ibu gak ada ya pekerjaan orang tua, ayah, bos, ibu, bos iya, iya, iya gapapa dah sajian bus ganja ya kan definisi iri bilang bos apa iri loh iri bilang bos cari dana gustusan vlog 17 tahun lalu oh 2007 cuy anjir mobil oh ini orang-orang kaya sih cuy punya kamera, punya mobil yang kayak gini oh tapi dia cari dana juga cuy oh jadi dia cari barang bekas atau baju-baju bekas buat dijual ya kan oh ditimbang anjir cuy kaya gini ngangenin juga wah cair cuy anjir ini jaman dimana ketika kita memilih pasangan kita gak ngikutin standar tiktok tuh gak ada asas dasar diri sendiri aja suka, cocok, ayo gak ada yang ngikutin-ngikutin standar artis artis di tv gak ada cuy standar tiktok apalagi standar facebook facebook kaya standar friendster kaya nya hmm gak ada juga sih cuy pacar sesudah nikah lebih indah terimakasih Allah yang telah mempertemukan aku sama dia 2020 please bisa gak sih kita balik ke masa lalu gitu loh untuk mencegah pernikahan mereka ini soalnya yang terjadi sekarang jadi KDRT ini cuy Nabila itu cuy dan ini si pelaku KDRT itu tau lu kan nih yang ini nah tuh nih orangnya nih ampul wartawan tuh yaudah guys sekian dulu untuk video kali ini apapun itu semoga teribet terus dengan konten-konten gue salam buat keluarga, saiz keluarga dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue harus dipercanda saja thanks for watching and see you on this video bye bye